Di negara asing mana yang gak melihat bahwa Indonesia adalah negara dengan pencapaian hebat pada pemerintahan Jokowi? Dunia begitu terpana melihat perubahan itu. Cara pandang dunia kini sudah berubah. Seperti berbaju, cara kita memilih model yang modis plus dengan pilihan aksesoris matching serta-merta kita dianggap mewakili mode tatanan dunia baru. Tak berlebihan, bila banyak dari mereka tiba-tiba ingin meniru cara kita. Kombinasi pembangunan infrastruktur yang masif dengan kebijakan ekonomi dan sistem keuangan yang terstruktur telah mengantar kita pada makna matching tersebut. Tak banyak negara lain tak mampu melakukan itu. Apalagi pada situasi dunia serba sulit seperti sekarang ini. Kita leading. Ketemu lagi di Opinita Opini Leonita bersama saya Rini Budoyo. Namun, pada rapi berbaju ada fakta. Bahwa ada cukup banyak tersembunyi luka yang selalu dan memang sengaja kita sembunyikan selama ini. Sesekali, hanya bau yang tercium yang dapat kita identifikasi. Kadang, pada sekilas tampak rapi baju kita pun tiba-tiba muncul bercak. Ada luka lama kembali terbuka dan baju kotor kita. Buru-buru kita bungkus luka itu dengan perban. Bukan demi sembuh, seringkali hanya supaya luka itu gak tampak aja. Tapi, bau anjir akibat busuk luka itu, entah kenapa, hanya selalu kita tutup dengan bau yang lain. Dengan sok anggun, kita siram sumber bau dengan parfum. Bukan cuma semprot lagi, telah terjadi kesalahpahaman, itu adalah perban. Telah terjadi kesepakatan damai, adalah parfum. Wangi makna rukun adalah budaya kita, mereka tebarkan dengan capture foto saling salaman dan pelukan. Sudah hanya begitu aja, berulang kali keributan yang memakan korban selalu berakhir dengan konsensus berhias materai. Bahwa gak lama lagi luka itu bernanah, dan kemudian menebar bau anjir lagi, cara yang sama akan kembali mereka lakukan. Itulah potret kita. Cerita ibu Meliana itu terus berulang dan berulang. Dan kini, giliran pada malam takbiran di NTB akan terus diselesaikan dengan cara yang sama. Dan namun, tak ada sedikitpun rasa bersalah telah berlaku konyol. Bila kita masih tak serius menyelesaikan dari sumber masalahnya, akan tiba masa di mana koyak pada banyak luka lama itu terjadi secara bersamaan. Dan lantas, baju maupun parfum gak lagi mampu menutupinya. Dan kita mati. Pada Afganistan, Libya, Irak, Yemen, dan banyak negara gagal yang lain, kita lihat itu sudah terjadi. Tubuh bernama negara itu gak lagi tampak serupa seperti layaknya fisik sebuah negara. Koyak tanpa terlihat bentuk asli tubuhnya, ditambah lagi dengan fakta hadirnya luka-luka yang sangat dalam itu gak lagi menyiksakan harapan untuk sembuh. Ya, negara memang seperti buta dan gak tahu jalan mana harus dipilih. Memanggil dokter untuk melakukan tindakan operasi bagi mereka sepertinya bukan pilihan. Melakukan tindakan operasi pada faktanya butuh memperlebar luka hingga batas akar infeksi itu telah menjalar. Dan kita gak ada tuh kata siap. Kita takut luka yang makin lebar itu dilihat banyak orang dan akhirnya kita malu sendiri. Memotong jalur infeksi oleh aparat keamanan akan menyentuh kepentingan banyak pihak. Dan itu seperti makna memperlebar luka di mana aparatur negara memang gak siap apalagi mampu. Dalam baju politik, aparatur negara itu bilang demi stabilitas keamanan. Namun dalam fakta, mereka itu terlalu minder dengan jargon mayoritas. Padahal faktanya kelompok intoleran itu sangat minoritas yang kebetulan aja dijaga dengan uang dan kekuasaan. Alhamdulillah walakum wa ta'ila billahi la'alililadzim. Allah akbar. Alhamdulillah walakum wa ta'ila billahi la'alililadzim. Alhamdulillah walakum wa ta'ila billahi la'alililadzim. Berapa? Berapa? Wey, jangan lupa di atas apa-apa lo? Hei! Bapak ini tadi Provokator nih Kami mau Ini kan masih Dibahas Pak Bukan memang Bapak sembahyang Matiin dulu Ada penyelesaiannya Kami mau beribadah Pak Mau beribadah kami Matiin Di kamera siapa yang Menghadapkan perusahaan Di kamera Seluruh dunia Seluruh dunia merayakan natal Seharusnya kami bersuka cita Seharusnya kami bersuka cita Ada cara nanti Malu Pak Malu dilihat tetangga Kami merayakan natal Tapi Bapak mengganggu kami Malu Pak Kami beribadah Di kamera siapa yang mengadakan Di foto Siapa yang mengadakan perusahaan Siapa yang mengukur Di foto Kita ini Dilindungi negara Kita beribadah Dulu tahun kami beribadah disitu Dilindungi negara Kita beribadah Jangan digobrol Goblogin kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!